Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel meminta Jaksa Agung Galibaharaf miara menggelar penyelidikan terhadap dirinya dan Menteri Keamanan Yoav Galan. Perintah itu dibuat Netanyahu demi menghindari surat penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Dilansir dari Al-Mayaden, permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman Israel Yair Flevin. Langkah tersebut jarang dilakukan Netanyahu pasalnya Jaksa Agung merupakan musuh bebuyutannya. Netanyahu mendesak Jaksa Agung untuk membuka penyelidikan formal terhadap dirinya dan Galan. Menurut media Israel, manuver hukum itu berupaya memanfaatkan prinsip komplementaritas yang mengatur hubungan antara Pengadilan Nasional dan ICC. Jika penyelidikan domestik terhadap Netanyahu dan Galan dilakukan maka ICC tidak bisa mengajukan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Meski begitu Jaksa Agung menolak permintaan Netanyahu untuk memulai apa yang ia lihat sebagai investigas palsu. Terima kasih telah menonton!